Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? 112 ya, sesi kelima yaitu kita bagian membaca. Nah ini ada workbox atau kamus kecil, silakan kalian pelajari. Nah kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 113 bagian A. Bacalah daftar perjalanan berikut ini, dan lengkapi teks pada halaman berikutnya. Nah ini dia, mbak ingat untuk menggunakan konektor ya. Nah ini ada aktivitasnya, ada waktunya, waktu jam 5 pagi, pergi ke pantai Wai Rana, jam 7 serapan. Jam 7.30 menyelam ya, shark diving, menyelam dengan hiu ya. 11.30 makan siang, diikuti dengan waktu bebas. Kemudian jam 13.30 tur alam dan alam liar, pergi ke Gua Rangko. Dan jam 3 pergi ke Pulau Padar, dan jam 5 pulang. Nah itu rencana perjalanannya, itu di gambar 27. Nah ini dia cerita atau bagaimana perjalanannya itu. Nah semester kemarin, sekolah saya mengadakan sebuah perjalanan wisata untuk mengeksplorasi atau menjelajahi Labuan Bajo. Nah ini adalah perjalanan sehari penuh. Labuan Bajo adalah surgat yang tersembunyi, yang terletak di utara, di timur Indonesia. Kami berangkat dari sekolah pagi-pagi, subuh, sehingga kami bisa melakukan banyak aktivitas. Soal pagi-pagi dini hari ya cocoknya ya, bukan subuh. Tempat pertama kami kunjungi adalah pantai Wai Rana. Ini merupakan sebuah pantai yang kecil, yang terletak di antara pantai Binongko dan pantai Wai Cecu. Kami menikmati matahari terbit di sana. Sayangnya, masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan. Sampah berada berserakan di mana-mana. Walaupun atau meskipun, matahari terbit tersebut sangat indah sekali. Setelah menikmati matahari terbit, kami titik-titik. Nah ini dia jawabannya, head ya nomor satu ini. Kami sarapan pagi. Setelah kami menyelesaikan sarapan pagi, kami pergi shark diving. Menyelam dengan hiu. Ini merupakan pertama kali bagi saya untuk melihat hiu dari berbagai jenis. Kemudian, kami juga bisa melihat makhluk bawah laut, bawah air. Seperti koral putih, mantare, mantare ini adalah ikan parimanta, kura-kura, kuda laut, dan ikan. Di siang hari, kami makan siang ya, head lunch. Makanannya sangat lezat. Kami memiliki waktu bebas setelah makan siang. Beberapa dari kami beristirahat. Yang lainnya, menjelajahi tempat tersebut. Aktivitas berikutnya, aktivitas kami berikutnya, pergi ke Gua Rangko. Di sana, kami wisata alam dan alam liar. Kami menikmati gua yang indah yang diciptakan oleh alam. Kami juga berenang di kolam di dalam gua tersebut. Airnya sungguh jernih, sehingga kamu bisa melihat bebatuan di bawah air. Sebelum kami pulang, jadi nomor lima ini wen ya. Sebelum kami pulang, kami pergi ke Pulau Padar. Kami ingin melihat pemandangan alam di sana. Sehingga kami mendaki sekitar 30 menit untuk mencapai puncaknya. Sungguh melelahkan, tetapi pemandangannya luar biasa. Pulau Padar itu unik, karena dia memiliki beberapa pantai yang dengan berbagai warna, dengan berwarna yang berbeda-beda. Menjelajahi Labuan Bajo dengan seluruh aktivitas, membuat kami menyadari bahwa negara kita adalah sebuah negara yang kaya raya. Saya merasa sangat bahagia, karena saya bisa menikmati seluruh aktivitas yang ditawarkan dalam paket tersebut. Nah itu untuk worksheet 2018. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.